Oh gereja katolik itu dan melewati berbagai sejarah 2000 tahun biar kau tahu jadi ibu bukan kau lebih tahu daripada gereja gereja katolik kok mengkritik tokohnya ya aneh iya makanya kalian datang jualan obat soalnya kami bisa membuktikan benar-benar dengar-benar dengar nomor 25 bukti akurat bahwa bukan murid Yesus yang menulis buku Yohannes itu kalian bisa membacakan kalian masih punya sisa-sisa otak di kepala kenapa enggak dipangka sih pakai dong sekali-sekali bahwa bukti akurat buku Yohannes itu kerangan Yohannes itu bukan tulisan murid Yesus berdata dalam Yohannes 21 nomor 24 sampai 25 nah ini si sodek yang sotau ini baru ku kirim kau ke perpustakaan sadar kau sekarang kau masuk ke sini doktrin bahlulmu itu enggak berlaku ngerti tidak Hai ha coba kau baca tuh Yohannes 21 nomor 24 sampai 25 baca di hadapan saya sekarang habis itu kau tunjukkan bahwa ia menulisnya itu adalah Yohannes Anadzebedewus ku sentil juga biji matamu nanti hehehe bercanda ayo ayo diskusi itu jangan mendokma tak boleh kau mendokma di sini ini di sini kau sedang berhadapan dengan umat Islam umat Islam yang akan mengantar kalian kepada keadaan waras meninggalkan kegilaan menyembah anak orang paham Hai itu langsung kan itu dokma bukan bukan dokma ini logika yang dipakai berdasarkan dengan kelahyuan dan naluri ini naluri dan akal yang kita pake sekarang ketika anda mengatakan dogma dogma itu adalah sesuatu yang dipercayai yang tidak sesuai dengan akal rasio paham Hai sekarang siapa diantara kalian yang paling beri buku-buku beranggap siapa diantara kalian pengikut Paulus juga yang bisa membaca Yohannes 21 nomor 28 25 di jatuhkan orang ya silahkan silahkan ada pecah beraninda cuma cuma berani enggak baca adalah memang nggak bisa dokma tidak bisa diperdebatkan cahayu kalian itu manusia pelahap dokma kenapa di dalam satu korintus 119 tugas Paulus beserta roh jahat yang masuk ke dalam dirinya itu adalah mematikan akal pengikutnya nggak boleh kalian berakal kalau bahasan Kristen orang Kristen tidak boleh pakai akal tidak boleh sama sekali tidak boleh sama sekali haram hukumnya orang Kristen dan membahas kekristenan pakai akal enggak boleh kapan dia menggunakan akal dia bisa keluar dari Kristen dan mungkin di sini tidak dibutuhkan self-proclaim sini mau nggak 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 kau baca Yohannes 1 eh sorry cuma saya Yohannes medok baca Yohannes 21 nya akal kau nggak baca Yohannes 21 nomor 24-25 kalau kalian mewaras silahkan tapi kalau kalian tetap mau gila kayak sekarang menyembah manusia Jauh sekolah cenggila cuma kau yang gila kau tidak gila ngapain ku nyembah Yesus ngapain ku nyembah Yesus Markus lima hanya orang gila yang menyembah Yesus kenapa dimana dimana tertulis dalam Al-Qur'an bahwa yang menyembah Allah itu adalah orang gila dimana dimana di dalam bibirmu Markus lima orang yang menyembah Yesus adalah orang gila paham Markus tiga nomor sepuluh nomor sebelas roh-roh jahat yang menyembah kepada Yesus paham sekarang roh apa yang merasuki kalian sampai kalian juga menyembah Yesus roh apa orang gila itu baru apa bang goter apa buka johannes 16 ayo tiga dompat roh apa yang merasuki kalian sampai kalian menyembah Yesus ayo ayo dasarnya marcus lima marcus lima orang yang menyembah Yesus ternyata orang kerasukan setan ayo dasar menyembah Yesus johannes 16 ayo tiga dompat Oke saya baca ya Oke baik Yohannes 16 berapa tadi tiga dompat ngomongkan Jumlah ya kan Oke saya bacakan sama anda saya bacakan saya bacakan saya punya kita malah dia semua ketika menyembahnya sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu apapun dalam nama Jumain taklah maka kamu akan menerima supaya penuh langsung kecitamu semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dan kiasan tetapi berterus terang memberitakan Bapak selamat menikmati terima kasih 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 di Islam sekarang yang kau sembah yang mana Yesus atau Bapak dua-duanya itu tidak bisa dipisah Oh berarti sembahmu jadi sembahmu iya udah jadi sembahmu dua bukan dua satu ya yang mana kalau suatu Bapak atau Yesus itu satu satu hati-hati satu hati-hati-hati jangan memaksa orang sesuai keinginanmu pakai bahasa Indonesia jangan memaksa orang sesuai keinginanmu eh jangan enggak maksa kamu harus memilih bukan saya memaksa kamu harus memilih Bapak dan Yesus sama atau beda ada banjumat naik silahkan banjumat terusin lagi dapat ini kena laporan tadi ya ini si Dika ini kayak gugup diam aja dulu kamu eh saudara Sudik kau pakai otak dulu kau jangan gigi besar kau itu yang kau lebih kedepankan daripada otakmu di sini yang mengambulkan doa siapa Hai manusia kok enggak pakai otak mulut lebih besar daripada otak Jum'ah Jum'ah Maliki nasi itu apa partinya menerima Hai ini kenapa masih dipertahankan monyet satu ini sih tidak Maliki nasi itu apa artinya turun ini sih menggonggong terus ini ya Allah ya Karim Nah gitu dong main juga jelas Sudik ya mengambulkan doa berdasarkan Yohannes tadi itu siapa Bapak dah bukan Yesus kan aturan main ada dibikin tidak sah buat seseorang kalau tidak berdua atas lima Yesus Iya tahu orang Yahudi orang Yahudi harus berdoa melalui Yesus maksudnya urusan mereka jauh di sabar dulu kristus kamu bukan kamu enggak masuk di sini kau jangan merasa dengan agama jauh kamu kamu jangan merasa justru kau kau itu siapa kau itu siapa saya pengikut Kristus dari mana kau mengatakan kau pengikut Kristus menjatuhkan lawan lagi kan ini polo dari mana kau mengatakan kau itu pengikut Kristus Yesus datang hanya untuk Bani Israel dimana Yesus mengatakan datang untuk kamu dimana hak bicara tidak begitu ini berdua Yesus mengatakan jangan mematasi iman-iman matius 15-24 aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel ente siapa antar bisa dipercaya itu kok bisa yang percaya tuyul anda yang harus percaya bukan saya akuti satu kursus 86 anda tidak percaya saat itu aku tak harus tanya roh apa yang merasuki Yesus begitu itu berapa yang merasuki Paulus karena itu doktrin Paulus sementara matius 15-24 itu pengakuan Yesus berdasarkan penyelidikan orang yang menuliskan buku matius meskipun yang menulisnya bukan matius ayo sekarang saya tanya anda mengkuti Alkitab ya tapi di sisi lain anda menjatuhkan Alkitab juga pola pikir semacam apa itu ya lucu orang ini luar biasa orang ini saya berbicara berdasarkan dalil ketika sesuatu sisanya percaya yang saya dengarkan saya makanya pakai otakmu makanya tadi saya mengatakan menjatuhkan lawan terus dengarkan saya pasang otakmu makanya kau jangan cuman menggunakan dogma tadi saya mengatakan bicara dengan saya pakai otak mendengarkan belajar jangan jangan anda cuman menggunakan mulut besar pakai otak Oke saya mengatakan tentang Yohannes bukan Yohannes yang menulis kitab kutunjukkan dalilnya Yohannes 21-24-25 matius bukan juga murid Yesus yang saya menulis buktinya matius 9 nomor 9 datangkan wajar kalau saya mau jadi katakan anda kutip kata anda kutip kalau saya kutip untuk menyadarkan ente lah kalau aku atailah bukan wewenang anda kok Bagaimana Bung memang bukan wewenang saya tapi kita lagi sedang berdiskusi iya lah makanya tinggal kuatai berlebihan atau tidak beli pitor nok eko katanya enak beli pitor nok kau minum aja kingkir nanti kukirimkan supaya kau tahu jadi ketika anda mengatakan bahwasanya anda sebagai pengikut Yesus tidak memiliki pengikut di luar Yahudi ngerti ente ngerti ha sedangkan orang yang bertemu dengan Yesus hanya dibilang sama Yesus itu adalah gugup apalagi ente yang sepertinya untuk lebih seperti itu dari mana anda tahu tuh itu terbuka sedalam matius matius 15 dari bacal kita akan anda tertulis dari matius matius 24 juga ada ayo kok kok bisa anda percaya dengan ayat itu saya tidak mengatakan saya sedang percaya aku hanteng juga nanti kau dengan sepatu di muka kau ya saya tidak mengatakan saya percaya saya mengatakan kepadamu itu di balmu mengatakan itu tuyul aneh kali kau aneh kau ini apakah ketika saya membaca sebuah buku maka saya membacanya wajib saya percaya kepada buku itu kulimper juga pakai sepatunya kalau percaya jangan menjatuhkan kitab yang satu lagi di luasnya saya membacakan saya menjelaskan apa yang tertulis masih enakkan bangkutul bangkutul tidak menjadi memang saya ini pelatih saya pelatih prajurit jadi kalau prajuritnya dongo pasti ku tampar pakai sepatu kalau sudah tuyul kayak kau udah dibilang udah jelas-jelas dibilang Yesus itu diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel Coba kau tunjukkan kepada saya Yesus mengaku aku diutus untuk kepada seluruh umat manusia ada dalilnya keperpustakaan kan keperpustakaan akal mau dilawan dengan dogma bagaimana bisa kita bisa kau lawan dogma yang kau bawa itu kau mau menghadapi orang yang menggunakan akal nggak bisa nggak nggak cocok Anda cucuknya di sekolah minggu anak-anak Mari duduk berbaris tangan di atas dada di depan dada Mari kita bernyanyi ikuti bapak ya itu cocok kamu cocok disitu tapi kalau di depan umum ini seperti ini dokma itu tidak bisa kamu pakai dalam dunia diskusi ngerti kau anak-anak Mari kita mendekat tangan untuk muji kepada Tuhan Yesus nah itu cocok di sekolah minggu boleh tapi kalau di sini nggak bisa Bung kamu harus melepaskan dogmamu kau pertanggung jawab di lubang Jumat kalau saya kutipkan nanti kisah parasus 18 bahwa menjadi tersebar ke seluruh dunia nanti kamu bilang luka situ siapa silakan aja anda beritakan Injil kepada seluruh dunia tapi Injil yang mana Injil yang mana yang Yesus perintahkan untuk diberitakan ke seluruh dunia Injil Lukas Injil Markus Injil Mantius Injil Yohannes Injil yang mana Waduh Yesus ini eh nggak ngerti nih Injil akan mulai-mulai dia maksudnya penjilium lu mulai-mulai dia mulai-mulai mulai-mulai dia mulai-mulai 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 ngancur lagi baru mulai ngacur tadi sudah bagus mulai ngacur lagi apakah Yesus di dalam Lukas santu nomor delapan itu yang Yesus maksud Injil kan nah pertanyaannya Apakah Yesus mengenal Injil Lukas Markus Matthius Yohannes itu catatan mengenai kabar baik eh 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 mama eh jangan bawa paham eh 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 kalau kamu mengajar Injil dan istanahat dengar 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 Markus berarti apa yang Allah kacau balok ya kacau balok karena ilmu minim tuyul diajarin juga Markus satu nomor 14 Yesus mengajarkan Injil Allah Hai apakah Injil Allah dan Injil Lukas itu sama hei hei apakah Injil Allah dan Injil Markus itu sama Injil Markus masa maksudnya Injil yang diceritakan yang ditulis oleh Markus bukan Mbak Iya Mbak sementara Yesus tidak mengajarkan Injil yang ditulis Markus itu yang kuberitakan Cahayu lah Allah Allah kuatai labillah mati dari situ aja sudah berbeda sudut pandang pengertian Yesusnya yang menjadi patron kabar baik Yesus saudara Sudeh saudara Sudeh bukan Injilmu yang menjadi jangan paksakan pahamu kepada saya Yesusnya yang harus menjadi patron bukan bukan pahamu Yesus mengajarkan Injil Allah 18 sekarang saya tanya sama saudara Injil Allah yang dimaksud Yesus itu yang mana Edi sendiri bahwa dari dari Allah ada datang selamatan itu oke oke baik-baik baik-baik saya ikutin irama Muni yang tidak punya warna Injil Allah itu adalah Yesus itu sendiri baik-baik mari kita beritakan itu bukan buku oke 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 mari kita beritakan Injil Allah ini ke seluruh penjuru bumi apa kata Yesus tentang dirinya dia utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri jawab dia salah utusan Rasul nah dia Rasul berarti kita diperintahkan untuk memberitakan ke dunia bahwa Yesus itu adalah Rasul betul iya betul Oke baik terputar udah selesai tuh selesai lu kan cuman Rasul di situ apa dimana Yesus itu dimana Yesus mengatakan lebih dari itu baca Wahyu 2213 Wahyu 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 Kampu penyakitnya yang menjatuhkan ini kan ini penulis Yesus ini mau dipercaya sebagai Rasul atau dia mau dipercaya sebagai Tuhan dia itu Nabi utusan Rasul semua diborong anak-anak Yesusnya yang harus mengatakan bukan ente jangan kau ngaram bebas Yesus tanya Juma percaya enggak dengan ucapan Yesus Yohanes pulih 36 saya percaya baca Yohanes berapa 36 Yohanes 10 nomor 30 saya percaya betul tapi ingat ulangi ini membaca dari 34 hehehe 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 coba baca nanti baca juga Marko sempat 14 ayat ngomong-ngomong anda mundur di tiga empatnya anda yang baca saya baca tiga empatnya anda baca tiga empatnya tiga empat dan tiga lima anda baca saya tiga namanya ayo silakan anda dulu karena saya tiga empat dulu baru sampai ke 36 silakan ayo 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 baca satu dua tiga hai 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 eh eh malah ke perpustangkaan kucu kucu disuruh baca malah lari ke perpustangkaan kaget kamu kaget 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 ternyata yang saya hadapi ini pendetanya pendeta kaget kaget sadar kau sadar ha so kali sadar sadar ha ha mempus Oh ternyata di tiga empatnya tiga limanya rontoklah tiga namanya hahaha 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 ditertawakan orang inti aduh parah kali orang ini makanya mendengarkan Bung saya suara keras itu untuk mendidik ya untuk menggembleng roh yang masuk ke dalam tubuhmu itu karena hanya roh jahat ia mengajarkan orang memperhatikan seperti yang diperhatikan oleh siapa orang gila yang ada di martin ya justru itu tegasmu silakan ya silakan eh ke perpustakaan diperhatikan lagi dia gimana ceritanya ini Bang Andi Bang Andi Bang Andi Bang Andi punya daun siri enggak ada ungu adanya daun singkong gua daun siri ada enggak daun singkong daun singkong aja rendam air itu udah sebarang sikit ya hahaha hahaha balik anda membaca kami nggak dengar kok nggak dengar ya kalau iya kalau Google gua pakai dua paisa atau yang nggak bisa kebaca bro enggak dengar kami sebabnya kau siapkan Bible Bible yang berbentuk Bang Bang eh perempuan kamu masuk ke aplikasi lain suaramu enggak dengar Bos makanya bibir itu ada di kepala gitu loh ya udah makanya bang sugi mocakan bang sugi kamu dengar 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 bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu aku berfirman kamu adalah Allah jika kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah Hai tuh bunyinya ya nih ya saya islam nggak apal gimana sekarang ayat 36nya apa Musa juga disebut ngerti Elohim ayo bang sugi baca katanya suara saya tadi enggak terdengar aduh kok dia padahal Pak eh padelah tadi tuh gara-gara smoking Bang Jumat kenaklah atau siapa yang bisa baca orang kenak Bajan ST bacain kan aku lagi ngerekam mengandik apa-apa apa dibacain bro gue bantu loh yang tadi yang tadi Bang Jumat bilang harus dibaca ayat 3 4 3 5 nya ya aku bacain